Intro 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 Hai Saya Fajan Saya alumni dari batch 3 S127 Intro Intro Ini panjang gak apa-apa ya? Gak apa-apa Ini mungkin kotor ya Saya cosplay dari 2007 Berarti waktu awal masuk prasmo Sebenernya sebelum itu juga udah Cuman hanya beberapa hari Tapi waktu itu masanya masih gak explore Gak tau mau jadi genre apa Kalo liat sekarang kan Kebanyakan Kamen Rider aja Kamen Rider aja 6 tahun terakhirnya Kamen Rider aja gak ganti Tapi kalo dulu tuh Saya nyobain cosplay anime juga Cosplay game juga Cosplay Kayaknya cosplay ya film juga ada Gitu loh Percaya tau gue Saya pernah jadi Ip Man Yang dari film Ip Man tuh Ada saya pernah nyobain Eee 2007 Saya masuk prasmo Saya masih nyoba-nyoba cosplay juga Sempet berhenti Tapi pas lagi nyoba cosplay Nyoba bisnis dari cosplay juga Yang waktu itu bahkan orang gak Gak familiar gak kayak sekarang Saya waktu itu bikin prop Prop pedang-pedangnya Aksesorisnya Jadi bukan kostumnya Bukan Kalau ini pakai wiki ya Bukan hal itu Tapi yang lebih niche lagi Cari market yang orang jarang masuk Bikinlah prop Dari kayu Ngukir Ngambil kayu dari mana Diukir Jadi kirim Dan itu Cukup boom Selama 2 tahun Dari 2008 Sampai 2010 Selama saya masih Masa kuliah Lama-lama terbersih pikiran Bisa gak saya Power Ranger di Indonesia Reset Ternyata Power Ranger tidak begitu laku Banyak yang tahu Tapi gak begitu se Wah kalau saya Kamen Rider Apalagi kalau yang Yang baja hitam Black Kamen Rider Black Akhirnya udah Cobain satu karakter Beli helm dari pabrik Dari kantor itu Saya beli Saya pakai Di event Saya nyobain namanya apa enggak Terus banyak ikut lomba Ternyata banyak yang suka Ternyata banyak yang Ternyata banyak yang Antusias Banyak yang seneng Dan waktu itu Pemainnya sedikit Pemainnya sangat sedikit Jadi kayak Orang-orang seneng lihat Yang kualitasnya up Katanya Katanya sih bagus ya Cuman saya Oke lah cukup Diterusin Dari 2018 Debut Sampai 2019 Sampai 2020 Sebelum Covid Itu rame Saya bisa dapet job Setiap bulan Saya bisa ikut lomba Setiap minggu Saya bisa Istilahnya Kalo ngomongin modal Dan return Ya saya Satu kostum Bisa balik modal Walaupun nilainya gede Berapa belas misalnya Balik Balik Akhirnya Diputer lagi bikin kostum Diputer lagi bikin kostum Jadilah sekarang Punya hampir 15 lebih kostum Saya punya tim Cosplay sendiri Yang isinya Kurang lebih 10 member Dan tambahan dari orang luar juga ada Sekarang Akhirnya punya studio Cosplay Juga punya studio Cosplay yang Bikin kostum Kamen Rider Tokusatsu sebenarnya Bikin kostum Tokusatsu Spesialis Ini kostum Cosplay Tokusatsu Pertama Yang saya Bikin Jadi Tadi saya bilang kan 2007 Cosplay anime game Segala macem Akhirnya 2017 2018 Pindah ke Tokusatsu Ini adalah cosplay Kamen Rider saya yang paling pertama Pernah saya pakai Saya pakai keliling-keliling Jakarta Bandung Tanggerang Ya sekitar-sekitar sini lah Ini yang pertama Ini sangat memorable Kenapa pilih ini Dulu nonton di Station TV Lokal Saya lupa namanya Tiap hari Minggu Ini buat saya memorable banget Mungkin temen-temen yang lahir di 80-90-an Pernah nonton ini Pernah nonton ini Kamen Rider Agito Namanya Gitu Dia kalau Mau lighter kick Atau mau Final attack Ini kebuka Tanduknya kebuka gitu Itu keren banget Buat saya ini keren banget Memorable banget Saya suka banget Makanya ini jadi yang pertama Nomor 1 lah Di hati dia Kalau yang Favorit Faling favorit itu ini Namanya Kamen Rider Hibiki Konsepnya tuh Dia nggabungin konsep Oni Devil Sama Kamen Rider Makanya ini ada logo Oni nya kan Kenapa favorit? Dari segi desain Ini adalah custom yang Cukup kompleks Cukup kompleks Terus Gimana ya Dia Gak 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 banyak gerakan Yang wah banget gitu Tapi gimmick nya masih cukup oke Detail-detail nya Lebih banyak carving Detail-detail Dia kan kayak Oni ya Jadi kayak lebih ke Organic side gitu Dari pada lebih ke Kayak robotik kayak Armor Jadi lebih kayak Otot Kulit kayak gitu Nah ini kenapa saya suka banget Dan ini tuh Salah satu Kostum yang kompleks Untuk dibuat Makanya jadi yang favorit Bajar pilih Jadi Super Mario Bros Atau Jadi Pikachu Di Pokemon Pikachu lah? Pokemon ya? Iya lah Pilih jadi Iron Man Bisa terbang ke kantor Tanpa macet Atau jadi Goku Yang bisa makan Tapi gak gemuk Goku Karena bisa teleport Pilih jadi cosplay Kostum pahlawan Bertopinnya Shinchan Atau kostumnya Sailor Moon Shinchan lah Pahlawan bertopin tuh gini kan Caaaaa Gitu weh Itu suatu rasanya kamenager Pilih makan satu ton jagung Atau satu ton beras Satu ton jagung Atau satu ton Jagung Atau satu ton Saya sebenernya nyobain beras begah Jagung kayaknya Pilih makanan mentah Atau pilih makanan yang gosong Kalau mentahnya kayak sushi Bersih kayak di Jepang Ya Itu dong Gimana? Pilih yang mana? Yang mentah Yang mentah Pilih bisa bicara Dengan binatang Atau bisa bahasa alien Binatang? Udah jelas Alien belum tentu ada Pilih punya suara kayak bebek Atau punya suara kayak sapi Suara saya agak kayak bebek Jadi bedek aja deh Gimana? Hehehe Semuanya Makasih sudah menyaksikan cerita alumni Prasmu Gue Fajar Bisa di follow di Instagram Di At Aruke25 Dan jangan lupa juga Follow alumni Prasmu Di Instagramnya At alumni Prasmu Dan juga Facebook Youtube Serta Spotify nya Alumni Prasmu Di Ika Prama Prasetya Mulia Oke? See you next time! Bye! sub indo by broth3rmax